Intro Beginilah situasi di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Masyarakat yang hendak mengurusi surat administrasi kependudukan Sudah tidak lagi menjalankan protokol kesehatan Padahal petugas sudah menyiapkan fasilitas penciptaan Dan juga mengimbau wajib masker serta jaga jarak Namun hal tersebut tidak dilaksanakan Pelayanan administrasi kependudukan ini dibatasi hingga jam 13.00 waktu Indonesia Timur Dan Dinas akan mengevaluasi pelayanannya Hal ini dilakukan agar membatasi penyebaran COVID-19 Mengingat penerapan protokol kesehatan yang disampaikan tidak dijalankan dengan baik oleh masyarakat Situasi dan kondisi ini baru sebentar tadi saya sudah sampaikan Jam 1 siang kita akan tutup baru kami dapat evaluasi baru mekanismenya kita atur lagi Karena berubah harus kita berubah Setiap saat berubah gitu ya Bapak? Ya harus berubah sesuaikan dengan kondisi ini Anggap saja kita saat ini berhadapan dengan musuh artinya perang Untuk saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyiapkan 6.488 keping blanco elektronik KTP Sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat